Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama rizim rapi kali ini mengulas proses pencarian pasir di aliran sungai Kalibutih dan ini airnya juga nampak jernih sekali rekan-rekan dan proses pencariannya menggunakan diesel ya atau kompak air dan pasir sama koralnya itu banyak koralnya ini ya karena tahun 2010 juga pernah dilalui lahir dingin tapi pasirnya sudah habis diambil pada tahun 2010-2011 ya dan batunya juga lumayan sangat padat ini keras-keras kali ini padat batunya ya ya seperti inilah proses di bantaran sungai Kalibutih ini beda dengan di aliran sungai Kalibutih yang di atas merapi ini airnya sudah jernih sekali ya rekan-rekan ini simbah sedang mencari pasir ini ya dengan menggunakan diesel seperti ini rekan-rekan kebunyanya cuman pasir dan batu kerikil ya dan koral dan atasnya sudah rumput-rumput dan ini namanya ontor-ontor atau ngetus kalau pasir ini buat pengacoran bagus sekali ya pasirnya seperti ini rekan-rekan nih pasirnya berbeda dari lokasi lareng gunung rapi ini dia proses pencarian pasir jenengan kancornya doa pindah buatan pindah kembali lagi simbah ini sudah lama juga mencari pasir di aliran sungai Kalibutih pasirnya di sebul seperti ini rekan-rekan jadi nanti terbawa oleh arus baru proses pengaruhan sepintai asal saya betumbah hai 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 berarti sakit satu hari ini pasir yang di dalam air ya pasirnya masih hitam ini jernih sekali ini ini buat pengecoran bagus sekali jadi keras ini ya beginilah proses penyemburan pasir di dalam air dengan koral-koral ya ini simbah sedang proses pencarian pasir dan nanti ditus disini atau diri taruh sini habis ini lewat lagi kesebelah-kesebelah baru nanti ada L300 yang memuat ya dan itu adalah bungkahan corcoran yang terbawa oleh aliran lahir dingin di tahun 2010 suasananya disini lumayan sejuk sekali ya pemandangannya juga lumayan bagus dan itu batu-batu itu juga dikumpulkan untuk dijadikan uang juga ya kali ini saya yang membawa selangnya ya untuk mencari pasir seperti ini reda-redaan lumayan dalam juga ya dalamnya pasirnya juga lumayan sangat bagus ini lumayan ini banyak ini pasirnya rekan-rekan ini satu hari kata simbah tadi bisa mencapai 1-2 putih ya inilah prosesnya seperti ini rekan-rekan seperti ini ini tadi berangkat simbah ini dari jam setengah 6 prosesnya lumayan ini pasirnya ya 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 ah di ok 2010 oh yang ngantum ya ini simbah sedang memuat pasir ya proses pengetusannya ya di daratan seperti ini rekan-rekan ini simbah demi mencukupi kebutuhan keluarga dengan anak dan istri sebagai macam cara yang penting halal ini rekan-rekan nah itu pasir semua ini ya pasir yang belum diambil walaupun pasirnya kasar seperti ini tapi peminatnya lumayan banyak peminatnya itu kebanyakan untuk proses pengecoran ya kebanyakan pengecoran dan ini yang muat itu L300 ini simbah ini sedang mau mengambil batu sepertinya ya atau pengambilan batu biasanya menggunakan pinggis atau gajah yang sudah panjang tapi kali ini prosesnya menggunakan air dari sepertinya air ini ya silahkan mengambil batu di dalam air ya teman-tuh ya teman-tuh ya teman ya teman-tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini jalannya juga sangat licin sekali jalannya ini apalagi kalau bersepeda ini mudah tergelincir ini kalau tidak terbiasa karena posisinya banyak lumut cernih sekali ini ya selamat menikmati ini bunga dari enceng gondok bagus warnanya sangat indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati capek ya inilah pemandangannya kalau dari atas perpel dekan-dekan ya seperti inilah pemandangan kalau dari atas torcoran ya lumayan bagus kali ini saya mau naik atas ini oh